Hakim Konstitusi Aswanto hari selasa dilantik untuk kembali menjabat Wakil Ketua MK periode 2019-2021. Pengambilan sumpah jabatan dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala serta Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Aswanto terpilih setelah melewati proses pemungutan suara oleh sembilan Hakim MK dan rapat pleno lanjutan Hakim secara tertutup pada hari Senin. Masa jabatan Aswanto sebagai Wakil Ketua MK sebelumnya berakhir seiring dengan berakhirnya masa jabatan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi pada 21 Maret 2019. Ia terpilih kembali sebagai Hakim MK untuk lima tahun berikutnya melalui seleksi yang dilakukan DPR. Ketua MK Anwar Usman mengapresiasi terpilihnya kembali Aswanto menjadi Wakil Ketua MK. Anwar berharap Aswanto semakin tertantang untuk membawa manfaat sebesar-besarnya bagi lembaga dan momentum ini dapat semakin menguatkan sinergitas MK.